PENGERAN BIRU Berada di Korea dan saya rasa dia tidak akan meninggalkan Korea Selatan, ucap Bojan Hodak. Kita ketahui kontrak Aksnawi Mangkualam bersama Jeyunam Dragon akan selesai pada Desember 2023 mendatang. Kelatih asal Kroasia itu tak asing dengan sosok Aksnawi Mangkualam karena keduanya pernah sama-sama berada di PSM Makassar ketika Bojan Hodak memimpin tim pada 2019 silam. Tentu saya senang jika membawanya tapi saya rasa dia tidak akan meninggalkan Korea Selatan, ucap Bojan Hodak. Tapi Bojan Hodak tak menampik jika Persib Bandung membutuhkan bekanan seperti posisi Asnawi Mangkualam. Karena kepergian Erianto dan Putu Gede, Persib tak lagi memiliki pemain berposisi bekanan murni. Meski demikian beberapa pemain bisa ditempatkan di posisi tersebut. Sebut saja Rahmat Rianto, Fred Butuan, hingga Jalnando yang baru pulih cedera. Apalagi Rejaldi, Ehanusa yang saat ini sedang mulai proses ke poporma terbaiknya. Semoga saja jika benar Asnawi Mangkualam ke Persib Bandung bisa membawa tim Pangeran Biru ini ke trend positif mengingat target Persib saat ini adalah juara. Terima kasih telah menonton!